Berita penting di tanggal 5 sampai 10 Januari 2024 untuk KPM BPNT murni dan BPNT plus PKH. Apakah Beltel Nino resmi diperpanjang lagi? Nah, kira-kira ada informasi apa ya di tanggal tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sobat sosial dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan memberikan informasi, yaitu ada berita penting di tanggal 5 sampai 10 Januari 2024 untuk KPM BPNT murni dan BPNT plus PKH. Nah, apakah Beltel Nino resmi diperpanjang lagi? Kira-kira informasinya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di kesempatan kali ini teman-teman ya. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar tidak terlewatkan informasi penting, khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah, yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, semoga hasil selalu dilancarkan resikinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya, yaitu berita penting di tanggal 5 sampai 10 Januari 2024 untuk KPM BPNT murni dan BPNT plus PKH. Apakah Beltel Nino resmi diperpanjang lagi? Sesuai informasi terbaru untuk penerimaan bantuan BLTL Nino, dan ini dikhususkan untuk KPM yang belum cair BLTL Nino-nya untuk periode November-Desember yang lewat KKS batas akhir pencairan sampai tanggal 5 Januari 2024. Sementara untuk yang lewat POS, batas akhir pencairannya sampai tanggal 10 Januari 2024. Jadi, memang sebelumnya Kemensos memberikan kelonggaran, jeda waktu yang mana buat KPM yang masih belum mentransaksikan bantuannya di bulan Desember 2023. Nah, untuk mensiasati adanya KPM yang belum mengambil bantuan untuk bisa mencairkan dana bantuan yang masuk dalam kartu KKS-nya mulai dari tanggal 2 kemarin hingga tanggal 5 untuk yang lewat KKS. Dan tanggal 10 Januari 2024 untuk yang lewat POS atau tepatnya di minggu pertama ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI kepada keluarga penerima manfaat yang masih belum mentransaksikan bantuan sosialnya, baik itu bantuan PKH, BPNT, maupun BLTL Nino yang sudah masuk di kartu KKS-nya. Ini merupakan kabar gembira bagi para KPM penerima manfaat yang belum mencairkan bantuannya. Jadi, bisa dipahami ya, jadi ini tidak semua para KPM, namun hanya berlaku untuk KPM yang masih belum mentransaksikan atau belum mencairkan saldo bantuannya yang masuk ke dalam kartu KKS-nya. Jadi, silakan yang merasa belum cair, coba iseng-iseng cek kartu KKS-nya, siapa tahu ada saldo yang masuk. Nah, kalau ada saldonya, jangan dibiarkan saja, segera dicairkan. Namun ingat, ini khusus KPM yang belum cair ya. Dan saat ini kita berharap para KPM berdoa, semoga bisa direalisasikan bantuan BLTL Nino 2024. Jadi, ada sedikit bocoran dari situs resmi bahwa saat ini usulan untuk BLTL Nino yang dikemukakan oleh Menteri Perekonomian Indonesia, yaitu meminta Bapak Presiden RI untuk diperpanjang di tahun 2024. Nah, saat ini masih dalam pertimbangan dari pihak terkait, sebab selain melihat situasi dan serta kondisi terbaru juga ada tidaknya anggaran APBN. Namun, apabila memang nanti semua lancar dan situasi memang masih perlu diperpanjang, serta anggaran APBN ada dan disetujui Bapak Presiden RI, serta Kementerian Keuangan, maka tidak menutup kemungkinan kalau nantinya bantuan BLTL Nino akan diperpanjang di tahun 2024. Bahkan, ada kemungkinan akan diberikan untuk alokasi 3 bulan nantinya. Nah, yang perlu KPM pahami, ini semua masih dalam tahap wacana rencana pemerintah, belum ada kepastian serta keputusan resmi hingga saat ini. Jadi, KPM cukup berdoa semoga hasil positif yang didapat sehingga ada anggaran dan persetujuan hingga BLTL Nino bisa dilanjutkan kembali di tahun 2024 ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini terkait berita penting di tanggal 5 sampai 10 Januari, yaitu batas akhir untuk pengambilan bantuan BLTL Nino ataupun yang lainnya, yaitu yang lewat KKS, yaitu tanggal 5, kemudian yang lewat POS itu tanggal 10. Jadi, segera ditransasikan yang belum cair bantuannya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax